Untuk menghadapi pandemi corona di Indonesia dan guna menghadapi masa transisi PSBB, pemerintah telah mengizinkan dibukanya kembali perkantoran, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya, termasuk pusat perbelanjaan dan supermarket. Seiring kebijakan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan aturan dalam rangka pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan new normal untuk berbagai sektor usaha strategis, salah satunya adalah supermarket. Pengusaha sektor tersebut berkewajiban untuk menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Contohnya seperti, pertama, penerapan social distancing bagi pengunjung dan petugas selama berada di supermarket. Selain itu, dilakukan juga pembatasan jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat di pintu masuk dan keluar. Kedua, dilakukan screening awal, yaitu pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan suhu tubuh pengunjung, petugas, dan pengelola di bawah 37,3 derajat Celcius. Tiga, pengunjung, petugas, dan pengelola supermarket harus memakai masker saat masuk dan selama berada di supermarket. Keempat, pengelola supermarket wajib menyediakan fasilitas cuci tangan yang higienis sesuai protokol kesehatan dan mudah diakses pengunjung. Kelima, dilakukannya penyemprotan disinfektan secara berkala setiap dua kali sehari di area supermarket. Keenam, setiap orang harus memahami perlindungan diri dari COVID-19. Ketujuh, pengunjung dan petugas diminta untuk menghindari kerumunan yang akan memudahkannya terjadi penularan COVID-19. Kedelapan, pengelola supermarket harus melakukan pemasangan media informasi di lokasi yang strategis dan mudah dilihat banyak orang. Kesembilan, minimalkan kontak antara pengunjung dan petugas. Misalnya, pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir yang harus berjarak 1 meter serta mengutamakan pembayaran non-tunai atau menggunakan uang elektronik. Selain itu, pengelola supermarket harus dapat menyediakan pemesanan barang dengan fasilitas pesan antar. Terima kasih telah menonton!